Sahabat-sahabatku yang dirahmat Allah untuk malam hari ini fikih praktek sholat saja Fikih praktek sholat supaya mengulang kembali bagaimana cara-cara sholat yang pernah diajarkan melalui guru kami dari gurunya lagi terus berkasih nambungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sebagaimana Rasul berkata sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat Jadi sholat belajarnya dengan cara praktek talakti ijazahnya bukan dengan teori dari buku dari kitab Kitab menjabarkan tentang syarat rukun pembatalan teorinya saja Tapi untuk pelaksanaannya cara mempelajarinya adalah dengan cara melihat langsung Maka saya juga dari kecil begitu berkali-kali sampai walaupun sudah dewasa Walaupun sudah dewasa begitu oleh guru saya kadang dipraktekan kembali Atau guru saya menguji begitu menguji kami menguji kami sholatnya benar apa enggak Coba katanya begitu Jadi nanti diperhatikan oleh guru kita melaksanakan sholat bacaannya benar apa tidak Kalau salah nanti dibenahi begitu Jadi bukan cuma sekali melihat selesai Dan para sohabat menyaksikannya langsung dan berjamaah Belajar langsung kepada Rasulullah Jadi seperti itulah cara belajar Bahkan wudunya juga wudu belajar langsung Praktek wudu Berkali-kali wudu sampai benar Maka penting sekali kita untuk membenahi sholat Untuk mengulang-ulang pembelajaran sholat karena banyak saudara-saudara muslim Yang mereka juga belum menyaksikan langsung dalam pembelajaran sholat Jadi baru melihat atau mengikuti berjamaah Tapi belum ijazah Belum ada secara ijazah talaki Jadi kebanyakan asal ikutan kemudian melihat buku seperti itu Tapi talakinya banyak yang tidak Sedangkan Rasulullah mengajarkannya Karena memang tidak ada mie kancing Jadi mohon maaf agak ribet sedikit Tidak apa-apa Dianjurkan Kita ketika sudah selesai wudu Ataupun sebelum wudu Menggunakan siwak Selesai wudu Tapi pas mau sholat Kita dianjurkan untuk menggunakan siwak Sunnah menggunakan siwak Menggunakan siwak Bismillahirrahmanirrahim Niat saya menggunakan siwak Ikuti Rasulullah Udah gitu aja Pokoknya yang penting dalam hati Pakai siwak dulu Dan mulai Kanan Kanan ke kiri Yang atas kanan atas kiri Tarik lagi Yang bawah Kanan bawah Terus ke kiri Tarik lagi Terus atas bawah Atas bawah Sampai ke kiri Atas Dalam Dalam atas Kiri Bawah kanan Sampai ke kiri Kemudian Usapkan bagian Langit-langit mulut Sekali Seperti itu Ya Lalu Menghadap ke arah Qiblat Menghadap ke arah Qiblat Kaki Kaki seukuran Satu jengkal Antara Dua kaki Ukurannya Kira-kira Ukuran satu Jengkal Jadi jangan terlalu lebar Kalau terlalu lebar Ya kaki nempel Tapi tubuhnya Renggam Akhirnya Banyak celah Banyak celah Antara satu tubuh Dengan tubuh yang lain Karena Terlalu lebar Kakinya Cukup satu Jengkal Ketika satu jengkal Ini sesuai dengan Proporsional tubuh Aerodinamis Bahasa lainnya Aerodinamis Bukan aerobik Bukan Aerodinamis Ini Harus Nempel pada saat Sujud Jadi dipersiapkan Begitu Doa lah kepada Allah Meminta perlindungan dari Syaitan Terhindar dari Syaitan Bismillahirrahmanirrahim Dianjurkan untuk Melafalkan niat Sebelum solat Tapi wajib Tetap masih wajib Pada saat Takbiratul Ihram Untuk niat Di dalam kolbu Jadi niat Pada saat Solat itu Ketika Takbiratul Ihram Posisinya Di dalam kolbu Tempatnya Sambil Takbiratul Ihram Jadi sebelum Solat Itu Sunnah Sebelum Solat Jadi belum Bagian daripada Solat Belum Melafalkan Niat itu Tujuannya Memperkuat Hati kita Memperkuat Hati kita Kolbu kita Azam kita Tujuan kita Ya Usulli Fardul Dan berikutnya Itu Sunnah Sebelum Solat Bukan Bagian Solat Bukan Bagian Solat Tapi Sunnah Sebelum Pelaksanaan Solat Solat Ya Ingat Niat Yang Rukun Itu Bertepatan Sambil Takbiratul Ihram Di dalam Kolbu Jadi pas Allahu Akbar Itu Niat Dalam Kolbu Niat Saya Solat Apa Berapa Rukaat Menghadap Qiblat Jadi Makmum Atau Imam Karena Allah Ta'ala Khodo Atau Ada Begitu Kan Keadaannya Khodo Atau Tempat Waktu Ketika Takbiratul Ihram Maka Ada orang Bertanya Juga Teman-teman Ada orang Apakah ketika Solat Harus Begini Kakinya Harus Persis Lurus Kedepan Tidak Disyaratkan Jadi Kalaupun Ada yang Kakinya Agak Begini Tidak Masalah Walaupun Kakinya Ada yang Tidak Tidak Lurus Benar Begini Tidak Masalah Tidak Disyaratkan Harus Begini Dan Cirinya Kalau orang Selalu Begini Pada saat Di luar Solat Jalannya Begini So Perhatikan Tapi Kalaupun Begini Saya Sering Begini Saya Kalau Dalam Solat Juga Sering Begini Tapi Jangan Menyalahkan Yang Begini Kadang Begini Kadang Begini Tidak Masalah Yang Penting Adapnya Ke Qiblat Dan Ukurannya Dada Jadi Walaupun Ini Kesini Tapi Dadanya Mengkol Begini Ya Enggak Sah Jadi Ukurannya Adalah Dada Menghadap Ke Qiblat Dada Kita Ukurannya Bukan Kaki Ketika Kaki Ketika Sujud Dilipat Enggak Ke Qiblat Arah Ke Bawah Gimana Ya Dilipat Lipat Tetap Dada Yang Menghadap Pada Saat Takbir Ini Kira-kira Nah Pergelangan Tangan Kafun Pergelangan Tangan Ada Di Batas Bundak Kita Jadi Telapak Tangan Ini Ada Di Bagian Rahang Jempol Kita Ada Di Bawah Telinga Allahu Akbar Nah Ini Kan Lengan Ini Pergelangan Tangan Ini Seukuran Bundak Allah Sedangkan Telapak Tangannya Ada Di Samping Rahang Kanan Kiri Kita Jempol Kita Ada Di Bawah Telinga Hadapnya Kesana Ke Qiblat Begitu Pandangan Mata Ke Arah Sujud Allahu Akbar Posisi Tangan Kiri Dulu Menempel Antara Dada Dengan Pusar Antara Pusar Dengan Dada Antara Pusar Antara Pusar Dengan Dada Antara Pusar Dengan Dada Antara Pusar Dengan Dada Di Antaranya Ini Telapak Tangan Plek Sedangkan Tangan Kanannya Menggenggam Pergelangan Tangan Kanan Kiri Yang Satu Yang Telunjuk Di Isyarahkan Kemudian Tempelkan Plek Supaya Apa Supaya Kusyuk Jadi Ini Dua Jari Di bawah Susu Kiri Adalah Kolbu Pada Saat Seperti Ini Pegang Tuh Dikunci Kan Kita Akan Merasakan Nikmatnya Kusyuknya Jadi Jangan Asal Jangan Asal Bagusnya Begini Di antara Pusar Dengan Dada Pegang Nikmat Rasanya Dirapatkan Dirapatkan Kita Akan Merasakan Nikmat Tenang Akan Merasakan Tenang Jadi Gak Usah Juga Gak Usah Ketika Takburatul Ihram Diputar Putar Allah Gak Usah Diputar Putar Begitu Katanya Kan Kanan Duluan Katanya Begitu Ya Kalau kanan Duluan Ini Sudah Begini Dibalikin Kalau Memang Begitu Tapi Enggak Buktinya Kalau Memang Harus Apa-apa Semuanya Kanan Duluan Pada Saat Ngangkat Pun Harus Kanan Dulu Allah Begitu Harus Begini Kebalik Bukan Begini Nanti Pada Saat Mau Ruku Allah Itu Nantinya Pada Saat Bangkit Dari Rukunya Pada Saat Bangkit Sami Allah Liman Hamidah Begitu Kayak Robot Nanti Salah Kamprah Jadinya Nanti Ya Allahu Akbar Baca Doa Iftidah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Allah Akbar Kbira Wa Alhamdulillah Kethira Wa Subhanallah Bukhara Wa Asyla Inni Wajhah Tujuhi Lillazhi Fatara Semaawati Wal-Ard 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 Hanifan Musliman Wa Ma Bukhara 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 Amin Amin Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah Pada saat Rukul Seperti ini Pegang Dengkul Dipegang Dengkul Digenggam Oleh Tangan Kita Kemudian Rehatkan Tubuh Kita Ya Posisinya Ini Jadi Khawatir Jatuh Soalnya Rehatkan Tubuh Kita Kemudian Posisi Beratnya Badan Ditopang Oleh Dengkul Melalui Tangan Kita Kemudian Kepala Dan Punggung Sejajar Lurus Seperti Papan Sehingga Pandangan Mata Tertuju Kepada Antara Kedua Kaki Kita Pandangan Mata Tertuju Kepada Antara Dua Kaki Kita Supaya Kepala Enggak Terlalu Begini Lurus Persis Kemudian Tidak Posisi Jangan Bergerak Jadi Diam Saja Disini Tempelkan Tangan Kita Supaya Tidak Banyak Bergerak Kemudian Turun Yang Yang Masih Kuat Dengan Dengkul Dulu Dengkul Dulu Turun Jadi Yang Enggak Kuat Boleh Kalau Yang Sepuh Sepuh Kadang Suka Encok Jadi Tangan Dulu Tidak Masalah Rasul Ketika Sudah Sepuh Juga Kadang Tangan Dulu Ketika Bobot Badannya Naik Tapi Ketika Masih Mudah Rasul Mengajarkannya Juga Kepada Yang Lain Tetap Dengkul Dulu Yang Turun Maka Ketika Menurunkan Badan Kita Ketika Mau Sujud Jangan Bleduk Jangan Begitu Coplo Copot Nantinya Dengkul Kita Rusak Nantinya Tapi Bagaimana Kita Menggunakan Kelenturan Tubuh Dan Ini Fungsinya Juga Sebagai Olahraga Untuk Engsel Engsel Dan Otot Bagian Bawah Jadi Sholat Kalau Betul Itu Akan Sehat Jadi Ini Kita Seperti Squat Jam Seperti Squat Jam Pada Saat Kita Menahan Bobot Tubuh Kita Dengan Kaki Kita Dengan Benar Ini Posisinya Masih Begini Nah Ini Akan Ada Peregangan Akan Ada Stretching Jadi Sehat Sehat Kemudian Ini Juga Diolah Supaya Tidak Terjadi Pengapuran Pada Saat Kita Menggunakan Beban Tubuh Kita Untuk Mengolah Otot Bagian Bawah Ini Fungsinya Juga Supaya Sendi Sendi Dengkul Tidak Terjadi Pengapuran Juga Sama Sendi Ini Bagian Kaki Sendi Sendi Kaki Jadi Semuanya Akan Terjadi Stretching Bagian Sini Terasa Menegang Stretching Ini Juga Diajar Dididik Dididik Untuk Olahraga Kemudian Betis Kemudian Ini Dan Juga Otot Jari Jari Semuanya Disini Urat Ini Nyambung Keseluruh Tubuh Kita Jadi Posisinya Pada Saat Kita Mengusujud Allah Tuh Ini Kita Bertumpu Pada Jari Bertumpu Pada Jari Kekuatan Jari Ini Mengolah Sebetulnya Olah Tubuh Olah Fisik Makanya Sehat Untuk Apa Seperti Ini Ini Juga Fungsinya Urat Urat Ini Nyambung Ke Otak Juga Semua Maka Ini Adalah Olahraga Keseimbangan Jadi Kalau Solat Kita Betul Maka Kita Akan Terhindar Dari Alzheimer Apa Itu Alzheimer Penyempitan Otak Mengecilnya Otak Sehingga Sulit Untuk Menyimpan Memori Kadang Ada Yang Seperti Itu Alzheimer Penyakit Penyempitan Otak Otak Menyempit Mengecil Tidak Berkembang Dan Biasanya Yang Seperti Itu Kalau sudah Alzheimer Itu Kurang Stabilitasnya Stabilismenya Kurang Kestabilannya Itu Kestabilan Fikiran Apa Nah Ketika Solatnya Akan Sujud Seperti Ini Menggunakan Ini Ini Sebetulnya Olahraga Makanya Ketika Saat Berdiri Lagi Serang Kerasa Darah Itu Ngalir Yang Tadinya Agak Merengkel Merengkel Itu Itu Ada Stretching Ditarik Ada Peregangan Penasaran Seperti Ini Sujud Itu Dari Allah Sujud Allah Baru Dengkul Itu Dikit-dikit Sedikit Jadi Enggak Langsung Jangan Rontok Tulang Ini Tulang Rawan Disini Tulang Kering Mudah-mudahan Ada Make Yang Kancing Lebih Enak Sujud Allahu Akbar Nah Posisinya Posisi Tangan Tangan Lengan Lengannya Lengan Lengan Tuh Ini Lengan Kita Bagian Ini Pergelangannya Pergelangan Tangan Atau Tangan Kita Lengan Pergelangan Ini Seukuran Pundak Hadwa Man Kibay Seukuran Pundak Ya Jadi Posisi Ini Akan Ada Di Sebelah Kanan Dan Kiri Kita Allah Akbar Beban Tubuh Di Handle Oleh Kepala Jadi Beban Tubuh Kita Di Handle Oleh Kepala Fungsinya Apa Secara Kesehatan Ketika Beban Tubuh Semuanya Di Handle Kesini Secara Spiritual Dulu Secara Spiritual Ini Adalah Mahkota Kehormatan Manusia Adalah Kepala Pusat Kehormatan Adalah Kepala Akal Apa Lain Semuanya Di Sini Wajah Tapi Kita Serahkan Kepada Allah Kita Serahkan Kepada Allah Maka Dengan Seperti Itu Harusnya Kita Sadar Tidak Ada Kemuliaan Pada Diri Kita Kemuliaan Itu Milik Allah Jadi Tidak Sombong Kalau Salat Kita Benar Insya Allah Kita Akan Tawadu Kalau Salat Kita Benar Merasakan Bahwa Kita Benar Memasrahkan Diri Pada Saat Sujud Tersebut Termasuk Ini Kedua Tangan Kita Kedua Tangan Ini Harus Rata Rata Jangan Seperti Begini Diupayakan Rata Jadi Nempel Ke Tempat Sujud Jangan Kita Mencekungkan Mencekungkan Tangan kita Jangan Tapi Diratakan Ya Maksudnya diratakan Persis Seukuran Dengan Bunda Kita Kemudian Perut Dengan Paha Jangan Ditempelin Jangan Jangan Yang Nempel Adalah Ini Dahi Dahinya Tempelin Nempel Dahinya Makanya Ada jarak Ada Ruang Di bawah Perut Kita Kemudian Jari Jemari Dilipat Seperti ini Jari Jemarinya Dilipat Ada Orang Yang Menyatukan Begini Menempelkan Biarkan Kalau Saya Tidak Saya Begini Ini Posisi Untuk Ukuran Ya Ukuran Ukuran Karpet Ini Pas Ini Ukuran Internasional Ukurannya 120 Atau 125 Centi Panjangnya Kedepan Jadi Ketika Kita Berada Disini Kemudian Dahi Kita Menyentuh Kebawah Posisi Tubuhnya Ngepas Pada Saat Sujud Posisi Tubuhnya Pas Nah Maaf Kita Pinjam Ini Nah Ukuran Ini Pas Ini Ini 120 Ini Posisi Seukuran Pundak Subhan Subhan Rubiyal A'na Wabihamdi Subhan Rubiyal A'na Wabihamdi Subhan Rubiyal A'na Wabihamdi Duduk Di antara Dua Sujud Duduk Di antara Dua Sujud Seperti Ini Tangan Jadi Jemari Seukuran Dengan Dengkul Kita Lalu Kaki Kiri Diduduki Ini duduk Iftirosh Kaki Kanannya Dilipat Kaki Kanan Dilipat Nah Kita Coba Bongkar Filosofi Dan Manfaat Tadi Filosofi Sujud Filosof Secara Filsafatnya Sudah Kita Faham Bahwa Kita Ketika Sujud Memasrahkan Diri Dan Mentawadukkan Diri Kita Dihadapan Allah Kita Kita Ini Bukan Orang Yang Memiliki Kemuliaan Kemuliaan Adalah Meliknya Allah Kita Rendah Hati Dihadapan Allah Tadarru Kepada Allah Makanya Pada Saat Sujud Harusnya Mampu Menjadikan Manusia Mawas Diri Oleh Karenanya Kalau Benar Solatnya Tanha Anil Fahsya Iwal Mungkar Mampu Menghindarkan Pelakunya Daripada Perbuatan Yang Keji Ya Daripada Perbuatan Yang Buruk Kalau Solatnya Benar Kalau Solatnya Secara Lahir Dan Batin Lahirnya Juga Lahirnya Akan Menjadi Sehat Pada Saat Sujud Tadi Kenapa Ditopang Bobot Tubuh Kita Ke Dahi Ini Bukan Menahan Tidak Boleh Tidak Boleh Tahan Tangan Ini Menahan Bebat Tubuh Tidak Boleh Jangan Harus Pasrah Seolah Kalau Kalaupun Tidak Pakai Tangan Seolah Kalau Tidak Pakai Tangan Ini Kita Mampu Untuk Menahan Tapi Kan Ininya Masa Begini Tetap Seperti Ini Ini Ada Peregangan Pada Urat Leher Dan Ada Bagian Otak Kita Ada Celah Di bagian Otak Kita Yang Tidak Terisi Darah Kecuali Pada Saat Kita Sujud Maka Orang Yang Senang Solat Sering Sujud Cerdas Tidak Mudah Pikun Tidak Mudah Pikun Apalagi Di Tengah Malam Pada Saat Kiyamul Lail Pada Saat Kiyamul Lail Jadi Ketika Sehari Hari Kita Terus Beraktifitas Darah Turun Kebawah Begitu Maka Perlu Kita Sujud Makanya Lima Waktu Dalam Sehari Itu Waktu Waktu Dibutuhkan Untuk Tubuh Kita Apalagi Di Tengah Malam Ditambah Lebih Menyehatkan Menyehatkan Dan Juga Untuk Otak Kita Akan Cerdas Tidak Mudah Alzheimer Pada Saat Sujud Urat Ini Kemudian Ada Peregangan Maka Seringkali Orang Itu Satruk Karena Apa Karena Nyumbat Nyumbat Di Bagian Sini Leher Belakang Ya Kan Nyumbat Kita Berfikir Terus Kita Ngomong Terus Maka Perlu Peregangan Pada Saat Sujud Sudah Masrahkan Jadi Jangan Menahan Kalau Menahan Dengan Tangan Jadi Tahan Tidak Ada Waktu Sejenak Untuk Tumak Ninah Maka Ini Berarti Kita Menahan Diri Dari Memasrahkan Diri Kepada Allah Maka Harus Tumak Ninah Tumak Ninah Diam Begitu Sambil Sujud Allah Akbar Sudah Pasrahin Aja Seluruh Beban Tubuh Kita Artinya Beban Hidup Atau Apapun Yang Kita Hadapi Dalam Kehidupan Ujian Ni'mat Ataupun Ujian Yang Tidak Enak Pasrahkan Kepada Subhan Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Ini tulang Punggung Dan Urat Tulang Belakang Urat Punggung Ini Akan Terjadi Relaksasi Ya Urat Belikat Tulang Punggung Struktur Yang Tadinya Mungkin Kurang Bagus Ini Terjadi Relaksasi Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Ini Duduk Di Antara Dua Sujud Rabbiyal Firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzuqni Wahdini Wa'afini Wa'fu'anni Dan Sujud Lagi Allahu Akbar Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Subhan Rabbiyal A'la Wabihamdi Penting Diketahui Penting Diperhatikan Pada Saat Sujud Ini Dilipat Ya Dilipat Jadi Jemarinya Ini Urat Urat Yang Nyambung Keseluruh Tubuh Supaya Lancar Supaya Sehat Itu Fungsinya Secara Fisik Kemudian Secara Spiritual Tetap Menghadap Ke arah Qiblat Setelah Setelah Sujud Lagi Yang Kedua Setelah Sujud Yang Kedua Tadi Sujud Yang Kedua Ini Sujud Sudah selesai Baca Doanya Duduk Istirah Sebelum Bangkit Diam Dulu Sejenak Satu Detik Sebelum Bangkit Gitu Ya Kemudian Berdiri Lagi Ini Telapak Tangan Kalau yang Tidak Pakai cincin Kebanyakan Bukan Kebanyakan Ada orang Yang begini Mungkin Tidak Punya cincin Biarin Biarin Aja Boleh 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 Saja Tapi Jumhur Lama Tetap Menggunakannya Telapak Tangan Pada saat Kita Tadi Dari Duduk Istirah Dari Sujud Dulu Tadi Sujud Kedua Duduk Sejenak Sedetik Ya Kemudian Berdiri Tadi Sebutnya Duduk Istirah Istirah Itu Sunnah Bagaimana Kalau bangkit Langsung Kalau langsung Bangkit Dari Sujud Kedua Langsung Berdiri Boleh Boleh Karena Duduk Istirah Itu Sunnah Duduk Istirah Itu Sunnah Duduk Istirah Kemudian Berdiri Allahu Akbar Nah Karena kan Kita Tidak Tashahud Belum Tashahud Jadi Pada saat Berdiri Dari Rokaat Pertama Ke Rokaat Kedua Karena Tidak Ada Tashahud Tidak Ada Tahiyyat Tashahud Tidak Ada Tahiyyat Al-Mubarakatuh Salawat Tuh Ibat Lillah Maka Jangan Diangkat Kesini Tangannya Karena Tidak Ada Tashahud Dan Bukan Takbiratul Ihram Begitunya Jadi Pada saat Tadi Bangkit Bangkit Dari Rokaat Pertama Allahu Akbar Langsung Simpen Disini Jadi Tidak Usah Diangkat Ke atas Mengangkat Ke atas Itu ketika Kita Takbiratul Ihram Dan Bangkit Dari Rokaat Kedua Setelah Tashahud Setelah Tahiyyat Baru Diangkat Begituloh Ceritanya Kemudian Baca Lagi Al-Fatihah Baca Lagi Al-Fatihah Kemudian Baca Surah An-Nas Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alimin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm الدين Iyaka N'arbud W'Iyaka N'est-A-Iin Ihdina Siratul Al-Mustaqim Siratul Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghub Alayhim Walad Dallin Amin Pada saat Membaca Al-Fatihah Penting Fasihah Harus Benar Dia harus Belajar Fatihahnya Yang Fasihah Perhatikan Juga pada saat Mengucapkan Iyaka N'abud Iyaka N'esta'in Tashdidnya Huruf Ya itu Harus Jelas Iyaka N'abud Iyaka N'esta'in Karena Kalau tidak ada Tashdid Maknanya Sebaliknya Kalau Tashdidnya Benar Aku Beribadah Kepadamu Wahai Allah Dan Aku pun Meminta Pertolongan Kepadamu Wahai Allah Tapi Kalau Tashdid Iyanya Gak Ada Ya Kana Amud Ya Aku Menghambak Kepadamu Matahari Dan Aku Meminta Pertolongan Kepadamu Matahari Murtan Apa Tidak Itu Karena Tashdidnya Hilang Maka Maknanya Bisa Berubah Maka Tashdidnya Mau Di dalam Sholat Ataupun Di luar Sholat Harus Benar Iyanya 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 Nasta'in Mustaqim Kalau Kalau ada Yang Sampai Nyalakoh Pisan Mustaqim Ya Biarin Ajalah Sebetulnya Enggak Gitu Amat Enggak Sampai Nyalakoh Banget Siratan Si Son Menyong Siratan Lathina An'amta Adayhim Ghairil Maghubi Adayhim Walab Dallin Walab Dallin Gak ada Baknya Bukan Walab Dallin Bukan Gak ada Baknya Gak ada Itu Ya Tapi Dall Walab Dallin Nah Lamnya Ini Ngetem Ngetem Jangan Dallin Jangan Begitu Tapi Lamnya Ngetem Jangan Siratan Lathina An'amta Adayhim Ghairil Maghubi Adayhim Walab Dallin Jangan Jangan Dihentang Di situ Tapi Halus Lembut Siratan Lathina An'amta Adayhim Ghairil Maghubi Adayhim Walab Dallin Amin Ini Rokat kedua Rokat kedua Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Allah ingat ini jempol di bawah telinga sedangkan ini lengan seukuran sepundak kemudian ruku Allahu Akbar jadi posisi ini rata ini melihatnya ke antara dua kaki dua kaki ini seukuran sejengkak ingat jangan terlebar jangan walaupun ini disediakan lebar banget begitu menyebabkan berat begini gitu kan nanti ada kambing masuk ke dalam menyusu nanti kan repot Allahu Akbar posisi punggung dan kepala lurus enak kemudian ini beban tubuh ditransfer ke dengkun melalui tangan kita kemudian mata kita melihat diantara dua kaki kita ini kemudian rehatkan rehatkan jangan tidur tapi ya enak banget soalnya ini emang relaksasi subhanarubbiyal azim subhanarubbiyal azim subhanarubbiyal azim subhanarubbiyal azim subhanarubbiyal azim dan jangan gerak-gerak itu diam di sini Rabbana lakalhamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'uma syi'ta min syai'in ba'du kalau subuh sunnah kunut setelah i'atidal dari lokaan kedua Allahummahdina fi man hadayit haknya tidak panjang haknya pendek jangan hadayit jangan begitu Allahummahdina fi man hadayit wa'afina fi man'afayit wa'tawalena fi man'tawalayit wa barik lana fi ma'atayit wa'kina sharr ma'atayit fa'inna ka taqqdi wa la yuqqdo'a alayik wa'inna hu la yadilu ma'walayit wa'la ya'izzu ma'alayit tabarakta rabbana wa ta'alayit falakal hamdu ala ma'adayit nas taghfirka wa natubu ila'ik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahu akbar ingat nah tadi pada saat sujud ya turun untuk sujud ingat caranya jangan dibenturkan dengkulnya Allah jangan jangan tapi aerodinamis ada stretching ada olahraga begitu ini juga untuk sehat sholat itu sehat Allah tuh nih lihat ya posisi kaki tuh jadi ini melatih keseimbangan melatih keseimbangan kita cek posisinya tep baru nempel dengkul baru tangan begitu ya Allahu akbar subhanah rubiyal a'la wabihamdi subhanah rubiyal a'la wabihamdi subhanah rubiyal a'la wabihamdi Allahu akbar wa biqfirli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahtini wa'afini wa'afu'anni Allahu akbar subhanah rubiyal a'la wabihamdi subhanah rubiyal a'la wabihamdi subhanah rubiyal a'la wabihamdi Allahu akbar kalau rokaat terakhir semua rokaat terakhir mau dalam solat yang dua rokaat tiga rokaat empat rokaat atau satu rokaat duduk terakhir tawaruh kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan ya kesini ke bawah kaki kanan disimpan jadi seperti orang yang silat yang kaki kirinya terus dijulurkan ke kanan kaki kanannya ke belakang melipat dan jari jemarinya juga dilipat supaya menghadap ke arah kibdat bagusnya ini juga untuk kesehatan ini untuk kesehatan ada peregangan posisi jari-jari seukuran dengan dengkul kita begini posisi bungku ratakan saja supaya tidak bengkung tapi kalau yang memang sudah bengkung ya biarin saja tidak apa-apa yang kita yang masih normal yang belum bungkuk jangan jadi dibungkukkan begini ya begini saja yang penting hatinya kolbunya dalam posisi yang pasrah kepada Allah ini ngadap dulu ke arah tempat sujud tapi pada saat nanti baru pandangan mata kita tertuju pada isyarah jari telunjuk kita terus sampai selesai sampai selesai doa dah syahud baru pada saat salam itu ya assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi boleh begitu assalamualaikum warahmatullahi jadi posisi mengucapkan assalamualaikum ininya pandangan matanya wajahnya ke depan pas warahmatullahi tengok tapi gak usah berlebihan sampai begini ini berpaling dari arah kiblat batal karena masih di dalam sholat assalamualaikum warahmatullahi batal ya karena ini berpaling posisinya pada saat masih melaksanakan sholat salam itu rukun berarti masih melaksanakan sholat cukup karena ini menengok itu sunnah bukan wajib jadi kalaupun gak menengok assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi sah sah ya tashahud dulu addahiyyatul mubarakat salawatu ttayyibat lillah assalamualaikum ayyuhannabiyy warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum Boleh ditambah dengan doa tambahan Boleh ini sunnah Ada haditnya di dalam kitab al-adhkar Tapi ini di luar solat Karena bagian solat itu Sampai salam Jadi solat itu terakhir adalah Salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kalaupun tidak mengusap wajah Selesai salam, selesai solat Sah solatnya, karena bukan bagian dari solat Tapi amaliyah setelah solat Maka kalau amaliyah setelah solat Walaupun haditnya doa'if boleh diamalkan Karena fadda'ilul a'mal Faham ya? Faham Jadi ini adalah di luar solat Mengusap wajah setelah salam Sambil berdoa Jadi bagian rasul Jika selesai dari solatnya Rasulullah mengusap Wajahnya dari mulai dahinya Dengan tangan kanannya Kemudian sambil mengucapkan Ash'adu an la ila illallahurrahmanurrahim Allahumma adhib' anilhamma walhazan Dan dalam alatir imam an-nawawi Nah ini kalau tashahud terakhir duduknya seperti ini Mau solat yang dua rokaat Mau yang tiga rokaat Mau yang empat rokaat Ataupun satu rokaat Duduk terakhirnya begini Bagaimana kalau yang tidak mampu Kondisinya sakit Terjepit atau bagaimana Ya semampunya Tidak dipaksakan harus begini Mampunya begini ya begini gak apa-apa Kalau baginya memang ada keluhan Bagi orang yang punya keluhan Sakit Karena bobot tubuh yang berat Ataupun memang pernah kecelakaan Atau apa saja lah Jangankan begini Orang yang memang gak bisa Ininya depend Begini At-dahiyyatul mubarak Biarin aja Karena sedang sakit Orang dalam keadaan berurah Daripada gak solat Ya Pernah saya melihat juga orang begitu Dulu kan Kang Carmak juga pernah begitu kan Karena tabrakan Begitu Gak apa-apa biarin Biarin saja Ada orang yang pada saat Tashahudnya Karena sakit Karena tidak bisa ke belakang mungkin Karena kecelakaan Begini Biarin aja gak apa-apa Begini Kondisi dorurah Boleh Kondisi dorurah Nah ketika tashahud awal Tashahud awal Tashahud awal ya begini Sama seperti diantara dua sujud Tashahud awal duduknya Tashahud pertama Ketika masih di dalam Solat Contoh solat zuhur Solat asar Solat isya Solat maghrib Tashahud awalnya begini Cukup berdiri Allahu akbar Baru diangkat Karena tashahud Kalau tidak tashahud Jangan diangkat Cukup langsung ke sini Karena tashahud awal Tashahud awal Begitu Tadi tashahud Selesai sampai salawat Allah Allah Masal ni Ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Allahu akbar Maksudnya begini Jadi Ini disini Antara Pusar dan dada Bainas surrah Wasadri Kiri Kemudian tangan kanan Menggenggam Plak Begitu ya Pegang disini Plak Menutupi kolbu kita Celahnya Tempelin Plak Beda rasanya Antara yang ngangkang Gini dengan yang Presisi Plak Ada ketenangan Ketenteraman Seperti itu Ada pertanyaan Tentang Bapak Surat ini Menekuk Ditekuk Coba sini Sama sini Kimana maksudnya Di sini Sama sini Bagaimana maksudnya Ya Terus Nah Jangan seperti itu Sebaiknya Ditekuk Karena Bagian dalam kaki Bukan punggung kakinya Begitu Namun Memang ikhtilaf Kalau menurut pendapat Imam Rofi'i Mungkin tidak apa-apa Menurut pendapat Imam Rofi'i Tapi menurut pendapat Imam An-Nawawi Dan ini adalah Yang Dianud oleh Jumhurul Ulama Karena ada hadith yang menjelaskan Sujud itu oleh Tujuh anggota Itu kan kaki kanan Kaki kiri Nah ini Diposisikan demikian Bagian dalamnya Bagian dalam Bukan bagian luarnya begini Ketika sujud Begini Ada yang sujud Begini Ada yang sujud Bahkan ada yang Begini Ada yang sujud Kakinya diangkat Begini Aneh Kemudian ada yang begini Yang sebenarnya Yang baik Begini Kalau menurut Imam Imam An-Nawawi Kalau tidak Menggunakan Apa yang telah Disebutkan dalam hadith tadi Dahinya Maka Ini pun Kalau yang nempelnya Cuma ini Alis Yang nempelnya Alisnya doang Segini Sejalur alis Ini enggak Maka tidak sah Begitu Jadi harus ada bagian dahi Bukan pelipis mata Bukan pelipis mata Yang di Hitungnya Tapi bagian dahi Sebagian dahi kita Bukan pelipis mata Ini tidak dihitung Tidak Mencukupi Syarat Dan hidung ini Sunnah Ada yang mewajibkan Sebagian ulama Ada Tapi dalam Ashab Syafi'i Ini Sunnah Begitu Kemudian Tangan Telapak tangan kanan Telapak tangan kiri Makanya ada Ulama Syafi'i Yang menyatakan Kalau ini Begini Ini Tidak sah Ngokop Begini Tidak rata Berarti Ada salah satu Bagian dari Anggota Sujud itu Yang Tidak nempel Begini Seolah-olah ini Tangan tidak nempel Tidak dihitung Tidak sempurna Ini tangan nempelnya Kalau begini Seperti ngokop Begitu kan Cekung Dicekungkan Jangan Tapi Harus rata Tapi kalau menurut pendapat Imam Ar-Rofi'i Boleh Tidak masalah Pendapat Imam Ar-Rofi'i Dengkul Kanan Kiri Kaki Kanan Kiri Telapak Telapak kaki Kanan Dan kiri Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu disini Ya Maka Untuk Hidung ini Sebetulnya Sundah Begitu Nempelnya Afdal Seperti tadi Karena Saya Diijazahkannya Juga Seperti itu Dari guru saya Dari gurunya Terus Terus Nyambung Sampai Rasulullah Inilah yang disebut Dalam hadithan Rasul Solat Solatlah Kalian Sebagaimana Kalian melihat Khusolat Jadi Saya belajar Solat Tidak hanya Teori Dalam kitab Saja Tapi Saya berkali-kali Saya Dididik Diijazah Talakti Langsung Seperti ini Apalagi guru saya Bawa tongkat Kalau tangan saya Begini Tangan kami-kami Ini Tapi saya Alhamdulillah Begini terus Tangan kami-kami Ini Begini Ini Diketrok Sama tongkat Dikini Digedik Sama tongkat Ratakan Gitu Keluarga saya Begitu Nah ketika Jari kaki Tadi tidak Dilipat Seperti itu Dipukul Kakinya Singbener Saya Diajarinya Begitu Ya maka Seperti inilah Ketatnya Keluarga kami Dari guru-guru Kami Terus Dari mulai kecil Saya memang Brojol Di Lingkungan Pondokan Lingkungan Pengajian Rumah kami Pondokan Kecil Jadi rumah-rumah Itu sederet Semuanya punya Santri Sampai kemudian Ke pesantren Sama Saya di pesantren Pesantren pun Ada praktek Solat Walaupun sudah Dewasa Guru Suka Menguji Diujikan Ayo Praktek solat Kita berderet Ada yang jadi Imamnya Begitu Ataupun Semua berderet Dilihat Pada saat Ruku Ntar dulu Diam Kalau punggungnya Enggak bener Punggungnya Diketrok Pakai kayu Bener Benerin Pakai tongkat Pada saat Nanti Tangan Asal saja Tangannya Yang bener Begitu Jadi dibenahi Terus Sebegini 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 Oleh karenanya Juga Seperti tadi Pada saat Takbiratul Gak usah Gak usah Diputar Putar Gak usah Begitu Atau Ada yang Begini Allahu Akbar Enggak 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 ada Begitu Enggak ada Yang mengajarkan Begitu Dari empat Madhab Yang saya Pelajari Yang mengajarkan Begini Allahu Akbar Enggak Saya belajar Empat Madhab Juga Kitab Fikih Empat Madhab Saya Pelajari Tapi Gak ada Yang Ngajarin Begini Allahu Akbar Ayah Kakek Saya Mufti Di Masjid Al-Haram Faham Empat Madhab Hafal Beliau Kitab Kita Banyak Sayyid Ahmad Zakaria 13 Tahun Mengajarin Masjid Al-Haram Gak Pernah Ngajarin Aneh Aneh Begitu Ini Yang baru Baru Sekarang Ini Ada Allahu Akbar Untung Gak Gak Gitu Jangan Aneh Aneh Ada Lagi Pertanyaan Silahkan Untuk Perempuan Ada Beberapa Posisi Yang Berbeda Saat Takbir Ratul Ihram Juga Perempuan Tidak Sampai Diangkat Untuk Perempuan Tidak Seperti Laki-laki Di Beberapa Posisi Jadi Untuk Perempuan Mengangkat Tangannya Juga Dirapetin Ini Tangan Tidak Berarti Seperti Laki-laki Dibuka Tapi Dirapetin Allah Apalagi Kalau Menggunakan Mukena Yang Potongan Mukena Yang Separuh Separuh Pada Saat Diangkat Nanti Kelihatan Atau Lengan Tangannya Kelihatan Ini Aurat Bagi Perempuan Jadi Perempuan Pada Saat Menggunakan Check Nah Yang Ini Agak Agak Gedein Dikit Yang Ini Supaya Agak Kedengeran Check Awas Dengar Saya Mengudangi Cilin Dikit Cukup Kalau Perempuan Ini Aurat Kalau Perempuan Ini Aurat Kecuali Amba Sahaya Perempuan Perempuan Yang Dekas Yang Merdeka Jadi Ketika Menggunakan Mukena Potongan Pada Saat Diangkat Allah Ini Kelihat Ini Batal Salatnya Maka Hati-hati Perempuan Mengangkatnya Disini Posisi Ini Tidak Sampai Keangkat Posisi Mukena Tidak Sampai Keangkat Begitu Allahuakbar Makanya Kalau ada Laki-laki Kalau ada Laki-laki Yang Takbir Seperti itu Itu Mungkin Belajar Kepada Perempuan Dan Gak Dipahamkan Gak Diberikan Perbedaan Gak Dijelaskan Bahwa itu Untuk Perempuan Jadi Yang Laki-laki Ini Ikutan Perempuan Jadinya Termasuk Pada Saat Tadi Sujud Pada Saat Sujud Kemudian Kakinya Ini Dirapatkan Kanan Kiri Itu Sebetulnya Untuk Perempuan Makanya Kalau Perempuan Kakinya Enggak Dilebarin Gini Begitu Enggak Terlalu Lebar Secukupnya Saja Allahuakbar Ini Perempuan Pada Saat Mengangkatnya Juga Begitu Atau Meruku Allahuakbar Jadi Posisi Ini Kemudian Pada Saat Sujud Juga Perempuan Di Sini Perempuan Di Dadaknya Begini Keliatannya Gimana Perempuan Pada Saat Sujud Begini Jadi Posisinya Di Bawah Di Bawah Ini Di Bawah Dadak Menggap Allah Begitu Jadi Si Lengan Si Sayap Ini Menggap Gak Begini Si Sayap Ini Begini Allah Agar Gak Begini Tapi Begini Di Dalam Di Bawah Dada Itu Perempuan Paham Jelas Baik Yang lain Ya Paha Atau Dakarnya Yang Keliatan Intinya Kalau Laki-laki Seputaran Sampai Sepuntaran Dengkul Bagian Atasnya Sini Sampai Pusar Seputarnya Sampai Ke Belakang Depan Belakang Sekeliling Itu Aurat Dari Mulai Pusar Sampai Ke Dengkul Seputarannya Itu Adalah Aurat Jadi Kalau Pahaknya Bagian Belakang Mau Samping Terlihat Itu Aurat Pusarnya Bagian Belakang Apalagi Sampai Lempitan Bokong Belahan Bokong Dan Ada Stempelnya Cap Bawang Goreng Itu Adalah Aurat Batal Laki-laki Begitu Maka Menggunakan Sarungnya Jangan Terlalu Tinggi Ke Bawah Dan Dianjurkan Makanya Rasulullah Menganjurkan Kita Menggunakan Celana Terutama Bagi Kau Wanita Di Bagian Dalamnya Di Bagian Dalam Gamis Dianjurkan Pake Celana Kejadiannya Bahwa Seorang Sohabiyah Ternyata Terjatuh Tersungkur Seorang Sohabiyah Terjatuh Tersungkur Pingsan Ternyata Sampai Terbuka Gamisnya Tapi Tertutup Menggunakan Celana Bagian Dalam Gamisnya Maka Rasulullah Menganjurkan Pakailah Celana Di Bagian Dalamnya Sehingga Ketika Kita Menggunakan Sarung Menggunakan Gamis Tetap Bagian Dalam Seperti Saya Tetap Pake Celana Walaupun Gamis Baju Ini Dalamnya Kaos Baik Kaos Jadi Khawatir Apalagi Kalau Teman-teman Yang Perokok Perokok Itu kan Biasanya Sarung Kadang Bolong Kalau Bolongnya Sampai Kelihatan Warna Kulit Bolong Begini Sampai Kelihatan Warna Kulit Maka Itu Berarti Terbuka Aurat Kalau Memang Di Bagian Aurat Dari Sini Sampai Sini Sekelilingnya Ini Aurat Bolongnya Disini Ini Aurat Bolongnya Disini Ini Aurat Ketika Tidak Menggunakan Lapisan Berarti Terlihat Warna Kulit Maka Aurat Itu Terbuka Tidak 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 Pake Celana Luarnya Sarung Kalau Pake Sarung Doang Boleh Boleh Saja Asal Tidak Terlihat Aurat Maka Teman Teman Yang Biasanya Kerja Di Perusahaan Kerja Di Kantor Kerja Di Pabrik Yang Tidak Pake Sarung Pake Celana Pake Baju Kerja Pada Satu Ruku Pada Satu Sujud Itu Banyak Yang Terbuka Terbuka Apalagi Sampai Kelihatan Belang Belang Bokong Mungkin Keturunan Dari Nyeblorong Itu Aurat Batal Makanya Selayaknya Kalau Tetap Kita Pake Pakaian Kerja Bawalah Sarung Kayak Pak Cacep Kalau Tempat Kerja Beliau Selalu Ada Sarung Jadi Wayahnya Sholat Walaupun Celanaknya Pakaian Pakaian Kerja Tapi Pake Sarung Jadi Sarung Ini Bisa Menutupi Area Yang Sekiranya Akan Terbuka Aurat Kita Cobalah Ketika Kita Mempersiapkan Segala Kostum Kita Untuk Berjumpa Dengan Atasan Dengan Manusia Bahkan Orang Jepang Orang Non Muslim Ketika Kita Berupaya Rapih Dan Tertib Kenapa Kita Tidak Berupaya Rapih Dan Tertib Juga Menghadap Kepada Allah Upayakan Jadi Tolong Kita Bisa Lebih Khidmat Kepada Allah Lebih Sopan Kepada Allah Lebih Beretika Kepada Allah Nah Jika Kita Kepada Allah Tidak Beretika Bagaimana Kepada Manusia Itu Perbandingannya Jadi Ketika Kita Mampu Beretika Good Attitude Kepada Manusia Selayaknya Juga Kita Lebih Beretika Lagi Kepada Allah